Ada pertanyaan lagi dari Jamah Zom Dari Uktidina 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 Yuniyati Apa mau bertanya langsung kepada Ustaz Tafadoli Uktidina Yuniyati Tafadoli Uktidina Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Tadi di awal Kajian Ustaz menceritakan tentang Jangan sampai kita Meminta-minta Ada sedikit yang Saya ingin bertanya masalah itu Berawal dari Dua tahun yang lalu Saya mengalami ujian yang Sangat besar selama hidup saya Dan saat itu Satu tahun setengah Saya dan orang tua saya Didatangi oleh orang-orang yang meminta Pertolongan di desa Di Ciwide dan sekitarnya Untuk membuat WC umum MCK membuat tempat wudhu Memperbaiki jalan-jalan yang berlubang dan rusak Karena mereka sudah bertahun-tahun meminta kepada Pemerintah Tidak ada pertolongan Tidak ada turun pertolongan Saat itu Saya mengetahui satu hal Bahwa kalau kita memudahkan urusan orang lain Maka Allah akan memudahkan urusan kita Jadi dari Banyaknya istighfar saya Karena saya tahu bahwa ujian yang saya alami itu Adalah karena dosa saya Saya dan bapak saya Berusaha untuk memenuhi permintaan Warga yang selalu datang ke rumah Melalui Harta yang tersisa yang kami miliki Dan juga Keterbatasan kami Lalu saya mengontak teman-teman dekat saya Untuk ikut yuk Kurang dana sekian-sekian gitu Alhamdulillahnya saya ada beberapa teman dekat Yang Yang senang bersedekah Dan Dengan Dengan ikhtiar itu Alhamdulillahnya Allah menolong kesulitan saya disini Saya tinggal di Jerman Tapi setelah itu Saya sadar Bahwa Hal ini tuh tidak bisa berhenti Begitu aja Begitu dengan Allah menolong kesulitan saya Lalu saya berhenti Untuk tidak meneruskan Setiap permintaan yang datang ke bapak saya Bapak saya bilang sih Din di kampung ini Bapak jadi terkenal gitu Orang tuh jadi banyak yang minta Diperbaiki masjid musholak Dipikirnya bapak banyak uang gitu Padahal bapak bilang Bahwa ini tuh Teman-teman Dina gitu Yang di Indo Yang dan di Jerman Yang di Amerika juga Banyak yang bersedekah tuh Tapi Lama-kelamaan Ustadz Karena dengan COVID ini gitu Saya sadar Teman-teman saya juga Udah banyak yang mulai mengundurkan diri Mereka Bilang Aduh kayaknya saya gak bisa lagi bantu Karena keluarga saya juga Kesulitan gitu Karena COVID Yang pertanyaan saya adalah Apakah saya Bersalah Saya jadi Tadi tuh agak sedikit tersentuh Guti Ustadz Apakah saya bersalah Dengan menggolong dana Meminta-minta kepada teman-teman saya Jujur sih Satu bulannya saya berhenti Saya bilang sama bapak Udah dulu deh gitu Saya Saya juga ngerti teman-teman saya Juga susah Bantu keluarga Dan saya juga sama gitu Keluarga saya juga Kesulitan Bukan yang gak pengen bantu Jadi sekarang saya sebatas Terus berdoa sama Allah Setiap ada permintaan Saya berdoa Semoga Allah mudahkan Jalannya dari mana aja deh Meskipun saya mungkin Gak bisa menggalang dana Untuk saat ini Itu Ustadz Jadi larangan meminta-minta itu adalah Untuk kita Untuk kita Untuk memperkaya diri kita Padahal kita mampu Padahal kita masih bisa bekerja Tapi kalau kita menggalang dana Untuk orang lain Itu gak ada masalah Rasulullah SAW Ketika datang orang-orang Ke kota Medina Dalam kondisi Yang sangat mengenaskan Dari sisi pakaian mereka Terlihat mereka orang-orang yang susah Maka Nabi mengumpulkan Para sahabatnya Memotivasi mereka Untuk bersodakoh Membantu ini Jadi kita ketika Memotivasi sodakoh Tadi mengumpulkan dana Bukan buat kita Maka disini penting Buat kita Jangan sampai Kita menggalang dana itu Untuk memperkaya diri kita Tapi benar-benar Lillahita Allah Untuk membantu mereka Jadi insya Allah Gak ada masalah Setelah kita mengumpulkan dana Sekali lagi Bukan untuk Memperkaya diri kita Bukan karena kita Malas bekerja Tapi murni memang Untuk membantu orang lain Dan Alhamdulillah mungkin Kita punya Kenalan Kita punya kawan-kawan Namun memang Jangan sampai kita Suka merepotkan Saudara kita Ada sebuah Istilah Di Arab Mengatakan Kalau kawanmu itu Madu Kita tahu Madu itu Manis Baik Kalau kawanmu Madu Jangan Dihabisin Jadi Tadkala kita Mengumpulkan dana Kita tahu Anak kemarin sudah Minta tolong Sama Fulan Sekarang jangan Jangan sama Fulan Terus Kesian dia Disebutkan tadi Dia juga punya Tanggungan Ini itu Jadi mungkin kita Ya tadkala kita Udah merasa Sudah kemarin Ngumpuli dari kawan-kawan kita Lalu ada orang yang minta Kita akan sampaikan Minta maaf dulu Minta maaf dulu Kemarin baru Galang dana Untuk ini dan itu Ya kita juga malu Dan tidak ingin Memberatkan kawan-kawan kita Jadi insya Allah Tadkala kita Menggalang dana Sekali lagi Bukan untuk Memperkaya diri kita Tapi memang Untuk membantu Orang lain Kita mungkin Sekedar menjadi Ya perantara Insya Allah Itu akan jadi Amal kebajikan Buat kita Tapi sekali lagi Jangan sampai kita Kemudian merepotkan Orang lain juga Sepertinya itu Menjadi pertanyaan penutup Pertemuan kita Pada kesempatan kali ini Semoga Allah Azza wa Jal Memberikan Taufik kepada kita Untuk bersodakaw Untuk berbagi Tapi sekali lagi Jangan lupa Niatnya Lillahi ta'ala Karena biasanya Orang yang rajin Bersodakaw itu Ya tadi disebutkan oleh Penanya terakhir Jadi dikenal ya Jadi orang tau Fulal Padahal uangnya bukan dari dia Maka Perlu Lebih menjaga hati kita Barakallahu Sampai berjumpa kembali Dalam perjumpaan Yang akan datang Atau dalam kajian Yang akan datang Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati